Selamat malam Bapak Ibu anggota jemaat yang dikasihi Tuhan dan yang mengasihi Tuhan. Puji syukur kepada Tuhan, hari ini kita berjumpa kembali di dalam acara Mari Membaca Alkitab. Dan sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari bersama-sama kita akan berdoa. Bapak kami yang di surga, kami sungguh mengucap syukur untuk malam hari ini. Tuhan sudah menyertai kami di sepanjang hari ini. Terima kasih Tuhan untuk perlindungan Tuhan, untuk penyertaan Tuhan. Dan jikalau sebentar kami akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Mohon Tuhan yang memimpin kami, berikan kepada kami hati yang siap untuk membaca, merenungkan, dan terlebih melakukan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Tema hari ini adalah, Semuanya Ada Dalam Keluarga. Bacaan terambil dari Matius 13 ayat 54 sampai Matius 15 ayat yang ke-39 yang berbunyi demikian. Setibanya di tempat asalnya, Yesus mengajar orang-orang di situ di rumah ibadat mereka. Maka takjublah mereka dan berkata, Dari mana diperolehnya hikmat itu dan kuasa untuk mengadakan mujizat-mujizat itu? Bukankah ia ini anak tukang kayu? Bukankah ibunya bernama Maria dan saudara-saudaranya Jakobus, Yusuf, Simon, dan Yudas? Dan bukankah saudara-saudaranya perempuan semuanya ada bersama kita? Jadi, dari mana diperolehnya semuanya itu? Lalu mereka kecewa dan menolak dia. Maka Yesus berkata kepada mereka, Seorang Nabi dihormati di mana-mana, Kecuali di tempat asalnya sendiri dan di rumahnya. Dan karena ketidakpercayaan mereka, Tidak banyak mujizat diadakannya di situ. Pada masa itu, sampailah berita-berita tentang Yesus kepada Herodes, Raja Wilayah. Lalu ia berkata kepada pegawai-pegawainya, Inilah Yohanes Pembaptis. Ia sudah bangkit dari antara orang mati. Dan itulah sebabnya kuasa-kuasa itu bekerja di dalamnya. Sebab memang Herodes telah menyuruh menangkap Yohanes, Membelenggunya dan memenjarakannya. Berhubung dengan peristiwa Herodias, istri Filipus, saudaranya. Karena Yohanes pernah menegurnya, katanya, Tidak halal engkau mengambil Herodias. Herodes ingin membunuhnya, Tetapi ia takut akan orang banyak yang memandang Yohanes sebagai Nabi. Tetapi pada hari ulang tahun Herodes, Menarilah anak perempuan Herodias di tengah-tengah mereka, Dan menyukakan hati Herodes. Sehingga Herodes bersumpah, Akan memberikan kepadanya apa saja yang dimintanya. Maka setelah dihasut oleh ibunya, Anak perempuan itu berkata, Berikanlah aku di sini kepala Yohanes Pembaptis, Di sebuah talam. Lalu sedihlah hati Raja, Tetapi karena sumpahnya, Dan karena tamu-tamunya, Diperintahkannya juga untuk memberikannya. Disuruhnya memenggal kepala Yohanes di penjara. Dan kepala Yohanes itu pun dibawa orang di sebuah talam, Lalu diberikan kepada gadis itu, Dan ia membawanya kepada ibunya. Kemudian datanglah murid-murid Yohanes Pembaptis, Mengambil mayatnya dan menguburkannya. Lalu pergilah mereka memberitahukannya kepada Yesus. Setelah Yesus mendengar berita itu, Menyingkirlah ia dari situ, Dan hendak mengasingkan diri, Dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi orang banyak mendengarnya, Dan mengikuti dia, Dengan mengambil jalan darat, Dari kota-kota mereka. Ketika Yesus mendarat, Ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya. Maka tergeraklah hatinya, Oleh belas kasihan kepada mereka, Dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Menjelang malam, Murid-muridnya datang kepadanya, Dan berkata, Tempat ini sunyi, Dan hari sudah mulai malam. Suruhlah orang banyak itu pergi, Supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa. Tetapi Yesus berkata kepada mereka, Tidak perlu mereka pergi, Kamu harus memberi mereka makan. Jawab mereka, Yang ada pada kami di sini, Hanya lima roti dan dua ikan. Yesus berkata, Bawalah kemari kepadaku. Lalu disuruhnya orang banyak itu duduk di rumput, Dan setelah diambilnya lima roti dan dua ikan itu, Yesus menengadah ke langit, Dan mengucap berkat, Lalu memecahkan roti itu, Dan memberikannya kepada murid-muridnya. Lalu murid-muridnya, Membagi-bagikannya kepada orang banyak. Dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa, Dua belas bakul penuh. Yang ikut makan, Kira-kira lima ribu laki-laki, Tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Sesudah itu, Yesus segera memerintahkan murid-muridnya, Naik ke Aprahu, Dan mendahulunya keseberang. Sementara itu, Ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit, Untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, Ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya, Sudah beberapa mil jauhnya dari pantai, Dan diombang-ambingkan gelombang, Karena angin sakal. Kira-kira jam tiga malam, Datalah Yesus kepada mereka, Berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya, Melihat dia berjalan di atas air, Mereka terkejut dan berseru, Itu hantu. Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, Tenanglah, Aku ini, Jangan takut. Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, Tuhan, Apabila engkau itu, Suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Lalu kata Yesus, Datanglah. Maka Petrus turun dari perahu, Dan berjalan di atas air, Mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, Takutlah ia, Dan mulai tenggelam, Lalu berteriak, Tuhan, Tolonglah aku. Segera Yesus mengulurkan tangannya, Memegang dia, Dan berkata, Hai orang yang kurang percaya, Mengapa engkau bimbang? Lalu mereka naik ke perahu, Dan angin pun redalah. Dan orang-orang yang ada di perahu, Menyembah dia, Katanya, Sesungguhnya engkau anak Allah. Setibanya di seberang, Mereka mendarat di Ginesaret. Ketika Yesus dikenal oleh orang-orang di tempat itu, Mereka memberitahukannya ke seluruh daerah itu. Maka semua orang yang sakit dibawanya kepadanya. Mereka memohon supaya diperkenankan menjambah jumbai jubahnya. Dan semua orang yang menjambahnya menjadi sembuh. Kemudian datanglah beberapa orang farisi, Dan ahli taurat dari Yerusalem kepada Yesus dan berkata, Mengapa murid-muridmu melanggar adat istiadat nenek moyang kita? Mereka tidak membasuh tangan sebelum makan. Tetapi jawab Yesus kepada mereka, Mengapa kamu pun melanggar perintah Allah, Demi adat istiadat nenek moyangmu? Sebab Allah berfirman, Hormatilah ayahmu dan ibumu, Dan lagi, siapa yang mengutuki ayahnya atau ibunya, Pasti dihukum mati. Tetapi kamu berkata, Barang siapa berkata kepada bapanya atau kepada ibunya, Apa yang ada padaku yang dapat digunakan untuk pemeliharaanmu, Sudah digunakan untuk persembahan kepada Allah. Orang itu tidak wajib lagi menghormati bapanya atau ibunya. Dengan demikian, firman Allah kamu nyatakan tidak berlaku demi adat istiadatmu sendiri. Hai orang-orang munafik, Benarlah nubuatnya saya tentang kamu. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, Padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, Sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Lalu Yesus memanggil orang banyak dan berkata kepada mereka, Dengar dan camkanlah, Bukan yang masuk ke dalam mulut yang menaciskan orang, Melainkan yang keluar dari mulut, Itulah yang menaciskan orang. Maka datanglah murid-muridnya dan bertanya kepadanya, Engkau tahu bahwa perkataanmu itu telah menjadi batu sandungan bagi orang-orang farisi? Jawab Yesus, Setiap tanaman yang tidak ditanam oleh bapaku yang di surga, Akan dicabut dengan akar-akarnya. Biarkanlah mereka itu, Mereka orang buta yang menuntun orang buta. Jika orang buta menuntun orang buta, Pasti keduanya jatuh ke dalam lubang. Lalu Petrus berkata kepadanya, Jelaskanlah perumpamaan itu kepada kami. Jawab Yesus, Kamu pun masih belum dapat memahaminya? Tidak tahukah kamu, Bahwa segala sesuatu yang masuk ke dalam mulut, Turun ke dalam perut, Lalu dibuang di jamban? Tetapi apa yang keluar dari mulut, Berasal dari hati, Dan itulah yang menaciskan orang. Karena dari hati timbul segala pikiran jahat, Pembunuhan, Perjinahan, Percabulan, Pencurian, Sumpah palsu, Dan hujat. Itulah yang menaciskan orang. Tetapi makan dengan tangan yang tidak dibasuh, Tidak menaciskan orang. Lalu Yesus pergi dari situ, Dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang perempuan kanaan dari daerah itu, Dan berseru. Kasihanilah aku ya Tuhan, Anak daerah Tirus. Anak daerah Tirus. Karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita. Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya. Suruhlah ia pergi. Ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak. Jawab Yesus, Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata, Tuhan, tolonglah aku. Tetapi Yesus menjawab, Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak Dan melemparkannya kepada anjing. Kata perempuan itu, Benar Tuhan, Namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, Hai Ibu, Besar imanmu, Maka jadilah kepadamu Seperti yang kau kehendaki. Dan seketika itu juga, Anaknya sembuh. Setelah meninggalkan daerah itu, Yesus menyusur pantai Danau Galilea Dan naik ke atas bukit, Lalu duduk di situ. Kemudian orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, Membawa orang lumpuh, Orang timpang, Orang buta, Orang bisu, Dan banyak lagi yang lain. Lalu meletakkan mereka pada kaki Yesus, Dan ia menyembuhkan mereka semuanya. Maka takjublah orang banyak itu melihat orang bisu berkata-kata, Orang timpang sembuh, Orang lumpuh berjalan, Orang buta melihat, Dan mereka memuliakan Allah Israel. Lalu Yesus memanggil murid-muridnya dan berkata, Hatiku tergerak oleh belas kasihan kepada orang banyak ini. Sudah tiga hari mereka mengikuti aku, Dan mereka tidak mempunyai makanan. Aku tidak mau menyuruh mereka pulang dengan lapar, Nanti mereka pingsan di jalan. Kata murid-muridnya kepadanya, Bagaimana di tempat sunyi ini, Kita mendapat roti untuk mengenyangkan orang banyak yang begitu besar jumlahnya? Lalu Yesus berkata kepada mereka, Berapa roti ada padamu? Tujuh, jawab mereka. Dan ada lagi beberapa ikan kecil. Lalu Yesus menyuruh orang banyak itu duduk di tanah, Sesudah itu, Ia mengambil ketujuh roti dan ikan-ikan itu, Mengucap syukur, Memecah-mecahkannya, Dan memberikannya kepada murid-muridnya. Lalu murid-muridnya memberikannya kepada orang banyak. Dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa, Tujuh bakul penuh. Yang ikut makan ialah empat ribu laki-laki, Tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Lalu Yesus menyuruh orang banyak itu pulang. Ia naik perahu dan bertolak ke daerah Magadan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Semuanya ada dalam keluarga. Ibu bapak jemaahnya dikasih Tuhan Yesus Kristus, Bayangkan seseorang mengatakan kepada Anda, Bahwa kakak Anda adalah anak Allah. Bukankah hal itu sulit dibayangkan? Bagaimana respon Anda? Apakah Anda pikir adik-adik Yesus yang laki-laki dan perempuan berasa seperti itu tentang Yesus? Ketahuilah bahwa ia memiliki sanak saudara juga. Dalam Alkitab dikatakan mereka juga bermasalah dengan klaim Yesus tentang dirinya. Kita bisa melihat di dalam Markus pasal yang ketiga ayat 21. Siapa yang tidak merasa seperti itu? Yesus menjelaskan di dalam Matius 13 ayat 57. Seorang nabi dihormati di mana-mana, Kecuali di tempat asalnya sendiri dan di rumahnya. Orang-orang di kotanya mengingat Yesus bagai anak kecil yang bermain di jalan, Bukan seorang dewasa yang membuat mujizat. Sulit bagi keluarga Yesus untuk melihat Yesus sebagai Allah yang berwujud manusia. Namun salah satu konfirmasi yang kuat adalah dari Yaakobus, saudara Yesus. Mula-mula dia juga tidak percaya. Namun akhirnya ia menjadi tokoh orang percaya di gereja mula-mula. Ia benar-benar yakin bahwa saudaranya adalah putra Allah. Sekarang bagaimana pendapat kita? Apakah Yesus hanya seorang tokoh dalam sejarah bagi kita? Ataukah ia adalah sebagaimana yang ia katakan, yaitu anak Allah? Ada kenyamanan untuk mengetahui bahwa jika orang yang paling dekat dengan dia dapat percaya, demikian juga kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapak surgawi, Bapak yang kami sembah di dalam Tuhan Yesus Kristus, ampunilah kami karena kami sering menganggap Engkau seperti orang biasa saja. Tolonglah agar kami dengan sepenuh hati percaya bahwa Engkau memang anak Allah yang hidup. Terima kasih untuk firman Tuhan yang boleh kami renungkan pada malam hari ini dan kami percayakan kehidupan kami selanjutnya di dalam tangan pengasian Tuhan. Waktu istirahat kami, kami berserah penuh hanya kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati kita semua.